Intro Nih, kamu liat nih Ini episode sebelumnya nih guys Jadi keren kan tuh Nah, sekarang Satu, dua Kita upgrade Belum upgrade, siapkan dulu Toolsnya Buka dulu Eits, putar dulu Toolbox disini Ambil Obeng besar Oke Takutnya obeng gak cukup Terus Apa lagi ya Ada lagi deh Oke Oke Sekarang Kita unboxing ya guys Ini dia Basic Tune up For Parsec for Visit Sasis Dengan harga Rp 110.000 Beli di Dolpin Nah, ini dia Previewnya ya Hmm Kalau gue liat Dempernya Dempernya Di belakang semua ya Ya, di belakang semua Tapi ini sepertinya Setelah gue liat Ini gak perlu Akar ya Tapi Sempat gak dipasang nih Gue pasang Ini gue coba pasang dulu ya Soalnya Biar kuat gitu Belakangnya FRP Tuh Tuh Oke Unboxing Time Nah Ini basic tune up pertama Yang gue beli ya Beli ketengan Terpisah Nah Kita buka ya Dapet apa aja Guys Nah 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 FRP Ya guys tuh FRP depan FRW belakang Kayaknya ada perbedaan deh Eh sama Anji Lah Sama ya Ini FRP depan Belakang sama loh Oke Jadi Pada proses pemasangan Ini coba dulu Bodinya Supaya gampang ya Nah Ini FRP depan Ini FRP Belakang Oh ini lubangnya pas nih Jadi Jadi mending kayak gini aja nih Nah Ini lubangnya masih pas tuh Masih ada Ya kan tuh Ternyata sama aja Cuy Belakang Depan belakang Oke Terus dapet Roller Roller Baut Ini gue keluarin ya Nih Wiss Wosser Spring Wosser Terus ini dapet Ini yang paling sulit nih Episode paling sulit ya Karena Ada satu hal Yang mau gue Upgrade Ini dia Ya Ini mana Ini mana gak ada bukaannya Aduh Usah Yang ini dulu deh Dempernya dapet Empat Cuy Tapi Tapi ini Kayaknya Mendingin dipasang Di ini deh Ini Ini Ball capnya Gue copot dulu ya Betapa nyiksanya nih Ball cap Ball cap ini Nah tuh Oke ini sudah ya Tuh Ini ada buku petunjuknya Manual booknya Atau manual papernya Ini manual paper sih Bukan manual book ya Oke Ini ada pemasangannya Petunjuknya tuh Ust Wudih Mantap Tuh Ya Basic tune up Sudah Spacer Buat berapa hari Buat berapa hari Mana Semarang lagi Prosesnya Aus Begini ya Tuhan Ini Kembal Masih Terawat Oke Nah Ini Sama body Nah Kayak gini Oke Yuk Yang gampang Yuk Tuh Tuh Ya Kasih Uduh Ini Mantap Keren Bawat Ini Enak Bawat Oke Yuk kita Mulai Atau Yang gede Tapi Mendingan Pakai Obeng Kami Soalnya Dimaksinya Kuat Nih Mendingan Pakai Yang ini Makan dulu deh Enak banget Ini Serius Nagih Ini Oh Iya Enaknya Keju Yang pertama Gue mau Masang FRP Depan Ini Bawatnya Bawat Si FRP Depan Oke Itu Diat Sesuai Ini Kayaknya Baunya Kita Buku Tempat Tapi Apakah Baunya Dapat Tempat Aku Makasih Banyak Ini Mas Dah Udah Udah dimakan NTF Nye Mbak Ini Dari Amina Bukan Dari Kapan Keju Sudah Ya Sudah Kalau Mas Ibu Jadi Kayak Gini Masang FRP Depan Kok Masuk Masuk Ya Lubang Ya Oh Salah Lubang Pantesan Mana Pake Samsung Makanya Bawaan Samsung Gak 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 Apa Apa Ih Ben I I Bak Dibilang Pake Bawaan Samsung Coba Bisa Enggak Sepeda Boleh Dibawa Sepeda Apa Bawa Aja Nah Disini Harusnya Nih Ya Kan Karena Lubang Itu Trissimal Baut Lain Oke sudah nih ya Sekarang waktunya pemasangan Nah ini nih Spring washer Kayak gini ya Kayak gini Terus Kayak gini ya Terus masukin Roller stoppernya Ini Roller stoppernya Yang warna kuning Masukin Tapi masukin rollernya dulu Tapi sih saran gue Mendingan pake roller ini nih 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 roller yang Ini Tapi gue mendingan pake ini aja sih Hahaha Cambur-cambur warnanya gak apa-apa lah Tadi gue Kalau waktunya nyetting Cobot lagi Tapi sebelum itu lu harus cari ya Baut mana yang panjang Karena ada dua baut yang panjang Dua baut yang pendek Tapi saya mau pastiin dulu ini sama ya Enggak sih Tambah angin kemana soalnya Pakai nanya lagi Eran Masukin Roller stoppernya Jadi Nah Spesernya ini Spesernya kayaknya sama deh Oh ya spesernya sama tingginya Kayak gini Terus pasang locknut Astaga Locknutnya jatuh ya Ya elah men Locknutnya jatuh deh lah Pake yang lain dulu Locknut sebenernya banyak sih Stoknya banyak locknut Tenang aja Ambilin kartek Sama ini Nanti Lep Lep Tolongin bunyanya Melayu Apa Hai apa maksudnya diapain sih nggak bisa itu udah turun banget itu coba lihat itu udah maksimal udah maksimal itu lagi yang sih kayak ini pemasangan pemasangan ball cap itu harus hati-hati ya guys nih bawahnya bisa-bisa compot nih kayak gini nah kan suka kandor kan tapi dipasang aja dulu dah oke kalau kalau lu merasa kesulitan untuk memasang ball cap ini tahan kayak gini tapi kan ini udah kandor gunakan kunci ini untuk nah diputer-puter dulu sampai kenceng ya baru diputer ke kanannya untuk kencanginya kalau kekiri nanti ngelepas pakai yang kecil nih nah oke cara yang sama juga nanti dilakukan di sini oke saya skip dulu ya karena mau nganggap ratingnya juga oke mau kembang di gila Tamiya plus plus 2 nah sekarang waktunya adalah pemasangan FRP belakang nih guys apa yang terjadi nanti ya kalau gue lihat nih tidak perlu akar tuh nah jadi gimana nih nah kayak gini aja pasang dulu ya oke karena gue mau tau aja oke begitu juga di sini pasang juga ya nah gue ngeri kayak gini nih ini posisi dia terhadap ujungnya sehingga dia bisa masuk ke taboks gitu karena paling kalau mau balapan eh gitu harus masuk ke taboks oke ini yang pertama nih agak sulit nih ya dan kemasangannya ya lumayan sulit ya jadi yang pertama ini eh washer ya eh kemasan apa sih namanya ini ralus topper yang warna kuning ini kuning kemasan masukin dulu ini ya kan tapi sebelum itu pasang dulu spring washernya ini spring washer sama nah ini spring washer yang tipis ya yang tebal bukan spring washer ini namanya apa ya washer beda ya spring washer dan washer beda nah atau mungkin kalau ada yang salah ya coba di korek aja ya di maksudnya di korek itu bukan di bukan di selumut ya bukan melainkan di koreksi maksud gue gitu oke kayak gini ini kan terus pemasangan nah kan gak bisa kan nah iya gak perlu gak perlu ini berarti kan ini ada spesial kecil ya tadi mana ya spesial kecil nah ini spesial kecil coba kita pasangkan aja ya gak sesuai gak ngikutin intinya nah ini bisa nih ini kan ada spesial kecilnya terus ada lagi nih oke terus masang nah kayak gini tapi ini pastikan dulu bisa jalan ya waduh ini terlalu minggir coba lah cepat aja dulu cepat kayak gini nah ini cool nah kan bener ini posisi lubangnya dimana ya coba gue liat dulu pemasangan posisinya ya ada disini nih harusnya nih ya kan supaya dia bisa masuk start box soalnya kalau ke agak ke ujungan ke ujung dikit udah gak bisa langsung start box waduh sorry banget guys ntar gue pindahin dulu ya posisinya oke ya sorry banget guys gue udah coba pake ini ternyata gak bisa ini akar ini digunakan untuk STB doang ya gak tau lagi dah tapi gak apa-apa ya kita lanjutin lagi pemasangannya jadi tadi seperti ini ya terakhir ini bukan tutorial lagi ya sih ini hanya vlog aja vlog plus patah di GT plus plus ini tadi kalau gak salah pemasangan rollernya harusnya berada disini nah lubangnya di nah lubangnya eh disini nih agak-agak agak minggir nah kayak gini nih nah kayak gini spesernya ini ada spesernya 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 tadi speser pendeknya harusnya dimasukin nah ini speser pendek nih tadi kalau ngikutin buku petunjuknya ya oke terus pasang roller stopernya terus pasang roller terus pasang lagi washernya nah pasangkan lock nutnya jangan sampai gak bisa ngebedainya lock nut dengan ini nah puter puter sampai mentok oke nah sampai kenceng guys terus puter sampai kenceng oke supaya apa supaya nanti ketika di mile di track gak kendor oke nah nah ini tapi gini sebaiknya gini kalau anda lagi masang dengan ball cap sebaiknya biar gak kendor lepas ini posisi screwdriver nya kayak gini yang standby nah ini puter puter sampai masuk ya sampai menclep supaya gak ikut muter bautnya dan kendor terus 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 ini belum masuk ya sepanjang masuk coba yang kita lakukan lagi oke oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton